Gak cuma Xiaomi 14 saja yang menandai peluncurannya secara global, ada gelaran Mobile World Congress atau MVC 2024 mendatang, Xiaomi juga bakalan merilis smartphone flagship mereka, Xiaomi 14 Ultra pada acang yang diselenggarkan di Barcelona, Spanyol itu. Berdasarkan teaser yang dibagikan Xiaomi beberapa waktu lalu, Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra akan diluncurkan pada 25 Februari 2024, atau sehari sebelum acara MVC dimulai. Render resolusi tinggi yang diperoleh MySmartPrice mengkonfirmasi bahwa Xiaomi akan meluncurkan smartphone Xiaomi 14 Ultra dalam nuansa hitam putih atau perak. Perubahan utama yang terlihat pada perangkat yang akan datang adalah penambahan sedikit tonjolan pada modul kamera dibandingkan pendahulunya, Xiaomi 13 Ultra. Modul kamera juga akan dikelilingi oleh bezel perak di beberapa bezel standar hitam dan emas. Penempatan branding lesia serta penempatan sensor kamera dan LED flash akan serupa dengan pendahulunya. Xiaomi akan menempatkan tombol power dan volume rocker di sisi kanan perangkat. Tombol daya pada ponsel cerdas akan memiliki lapisan yang bertekstur untuk meningkatkan jengkraman dan nuansa perangkat. Tanda antena pada smartphone akan ditempatkan pada bagian samping smartphone. Bagian bawah akan menampung kisi-kisi speaker, 4 USB Type-C dan mikrofon utama. Render resolusi tinggi juga mengungkapkan obat yang atas hanya akan menampung kisi speaker, mikrofon sekunder dan IR Blaster tidak ada pada render. Namun Xiaomi tidak mungkin meluncurkan ponsel pintarnya tanpa IR Blaster. Sisi kiri smartphone akan bersih kecuali tanda antena. Warna hitam pada smartphone ini akan menampilkan hasil akhir bertekstur. Dan kedua warna tersebut kemungkinan besar menggunakan bahan kulit imitasi. Logo Xiaomi pada smartphone akan hadir di sisi kiri panel belakang. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, Xiaomi 14 Ultra diatur untuk menampilkan kamera punch hole yang disejajarkan secara terbesar dengan bezel yang sangat minimalis di sekeliling perangkat. Meskipun ada lakukan halus di bagian samping yang menunjukkan kemungkinan tampilan kurva microquad 2.5D. Menandakan bahwa kali ini Xiaomi mungkin akan memperkenalkan layar datar. Menurutnya, Xiaomi 14 Ultra ada dengan layar LTPO AMOLED seluas 6,73 inci dengan resolusi GHD+. Layar ini mendukung reverberasa 120Hz. Dan kemungkinan memiliki tepian yang melengkung di sisi kiri dan kanannya. Mirip Xiaomi 13 Ultra, ponsel ini juga sudah mengantungi ranting HP 68 yang berarti tahan air serta terpaan debu. Dapur pacunya menggunakan sensor terkini dari Qualcomm, yakni Snapdragon 8 Gen 3. Snapdragon 8 Gen 3 mengusing banyak peningkatan dibanding chips terdahulu. Khususnya dalam hal pengolahan kecerdasan buatan generatif AI dan AI engine yang dijalankan oleh Natural Processing Unit atau NPU. Selain pengolahan AI, Qualcomm turut menerapkan serangkan peningkatan lain terkait spesifikasi Snapdragon 8 Gen 3. Arsitekturnya kini diubah untuk lebih menyeimbangkan kebutuhan kinerja dan efisiensi. Tetap ada 8 inti CPU atau KRO, tetapi konfigurasinya sekarang berubah menjadi 3 kluster. Dan konfigurasi 1 plus 5 plus 3, masing-masing berisi 1 frame core, 5 performance core, dan 2 efisiensi core. Kedelapan inti CPU itu terdiri dari 1 core Cortex-X4 3,3 GHz. Sementara 5 performance core dan 2 efisiensi core masing-masing berkecepatan 3,2 GHz dan 2,3 GHz. Kemampuan grafis juga mendapat peningkatan lewat digunakan GPU Adreno terbaru dengan kinerja 25% lebih kencang dibanding sebelumnya, dan lebih efisien daya sebesar 25%. Sementara kemampuan ray tracing disebut 40% lebih tinggi. Xiaomi 14 Ultra akan dijual di Eropa dalam satu konfigurasi RAM 16GB, dan memori internal 512GB. Xiaomi 14 Ultra dipoleh baterai LiPo dengan kapasitas 5300mAh, yang sanggup bertahan sepanjang hari dengan pemakaian normal. HP ini pun mendukung pengisian daya cepat hypercharge dengan daya 90W untuk pengisian daya kabel dan 50W untuk pengisian daya nirkabel. Berkat teknologi tersebut, HP ini bisa terisi penuh dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 18 menit saja untuk pengisian daya kabel dan waktu 40 menit untuk pengisian daya nirkabel. Xiaomi 14 Ultra juga berjalan di HyperOS berbasis Android 14. Dengan ini, kian banyak smartphone Xiaomi yang berjalan di sistem operasi terbaru pengganti MIUI 14. Xiaomi 14 Ultra datang dengan membawa 5 kamera, yaitu 4 kamera di bagian belakang dan 1 di depan. Kamera utama di belakang ponsel memiliki resolusi 50MP dengan sensor Sony LED 900 berukuran 1 inci. Kemudian kamera kedua di belakang ponsel yaitu kamera ultrawide dengan resolusi 50MP, yang mampu mengambil foto dengan sudut pandang 115 derajat. Sementara kamera ketiga di belakang ponsel yaitu kamera telephoto dengan resolusi 50MP, yang bisa melakukan zoom optik hingga 3,2 kali, serta kamera periscope dengan focal length 75mm dengan resolusi 50MP. Kamera utamanya pun dilengkapi dual pixel PDAF, laser AF, OS, dan lensa Leysia. Kamera depan memiliki resolusi 30MP yang mampu mengambil foto selfie dan video wakal dengan kualitas tinggi. Kamera hape ini mempunyai merekam video hingga resolusi 8K pada frame rate 24fps dan mode HDR. Sudah pasti smartphone ini mengusung lensa yang diracik langsung oleh Leysia. Blok asal Perancis di Lapse mengungkap harga Xiaomi 14 Ultra. Rumornya akan dilepas dengan harga 1.499 euro atau sekitar 25 jutaan. Harganya sama dengan Xiaomi 13 Ultra saat debut di Eropa pada tahun lalu. Untuk pilihan warna, Xiaomi 14 Ultra akan tersedia dalam pilihan warna yang lebih konservatif, hanya hitam dan putih. Sejauh ini Xiaomi 14 tinggal selangkah lagi untuk masuk ke pasaran Indonesia. Konsel dengan nomor model Xiaomi itu telah mengantungi sertifikasi TKDN dengan nilai 38,20%. Terima kasih telah menonton!